Intro Ya terima kasih ada masih bersama kami dalam Cangkir Wakil Rakyat Cangkru Andi Interaktif bareng Wakil Rakyat Jika di segmen yang pertama tadi saya bersama dengan Pak Kuat, bersama dengan Pak Mujono Nah sekarang di segmen yang terakhir ini, saya sudah bersama dengan Pak Ferry selaku ketua DPRD Kabupaten Madiun dan Pak Selamat Riyadi selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Madiun Pemirsa. Nah seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Cangkir Wakil Rakyat episode hari ini, kita masih membahas sebuah tema terkait dengan sektor pertanian perkebunan dan horticultura dimana di segmen yang sebelumnya tadi kita sudah membahas bahwa di daerah Lereng Wilis itu banyak sekali potensi-potensinya yang harus dikembangkan baik wisata, perkebunan hingga pertanian seperti itu dan masyarakat pun juga diimbau agar tidak menjual mentah namun hasil dari perkebunan itu bisa diolah lagi menjadi sebuah produk yang bernilai ekonomis seperti itu Nah kita langsung berbincang bersama dengan beliau, nah sumber kita di kesempatan hari ini, kita ke Pak Ferry terlebih dahulu Pak Ferry, terkait dengan langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah atas potensi yang sangat pelimpah di Lereng Wilis ini apa nih Pak Ferry kira-kira? Ya gini mas ya, kaitan untuk potensi Lereng Wilis memang harus perlu segera kita optimalkan kita gagas karena yang potensi di Lereng Wilis itu begitu tinggi karena disitu adalah situasi kondisi juga apa itu juga bisa kita manfaatkan di sektor wisata maupun di perkebunan memang untuk sektor Wilis itu dulu mas waktu kita masih kecil ya itu masih kecil itu disitu itu adalah ada kebun kopi yang betul-betul baik dan kopi itu pun juga bisa sudah menjadi kopi andalan tapi sampai sekarang memang kita posisinya itu perlu perlu lah potensi itu kita galakkan lagi kita dorong pemerintah Kabupaten Madiun untuk potensi itu kita galakkan lagi itu seperti itu oke jadi memang benar Pak ya kalau pemerintah itu tetap mendorong agar petani itu tidak menjual mentahnya namun diolah lagi menjadi sebuah produk unggulan lagi seperti itu Pak ya ya harapan kita seperti itu mas kita mengharapkan jangan sampai kita itu jual produk mentah aja kalau bisa kita harus membuat potensi di Kabupaten Madiun jadi kelola di Kabupaten Madiun sini juga dijual kita sudah jual barang matang itu memang kita sementara ini tetap kita dorong ke situ itu nah seperti itu baik kita kapal selamat kalau pak selamat di Lerengwilis ini kan salah satunya adalah kopi nih kopi dan disana juga ada coklat Pak ya di bodak Pak ya rumah coklat itu Pak ya nah kira-kira kalau untuk ini kan wilayahnya daerah kira-kira harus harus dong ya menyesuaikan dengan perkembangan mungkin dikemas dengan secara modern seperti itu Kak atau gimana nih mungkin Pak Selamat memolesnya terima kasih Masa Jal jadi masyarakat ini SDM-nya tidak sama oke walaupun kita mengundaki dikemas ini kemas sudah sudah ini memang memang perlu perlu bimbingan-bimbingan tentu saja dengan melakukan komunikasi dengan masyarakat sekitar serta memberikan pelatihan-pelatihan yang memadai benar sebagai contoh soal kopi kare yang saat ini telah dilirik banyak orang apalagi kopi jenis robusta dinilai memiliki nilai plus tersendiri bagi penikmat kopi nah inilah yang perlu terus untuk dikembangkan dan lebih modern mulai dari perkebunan hingga proses kemasan harus dibuat sebaik mungkin komoditas-komoditas unggulan inilah yang harus mendapatkan spot dari pemerintah daerah agar terus perkembangan dan bisa bergerak lebih maju lagi dan ditemukan dulu kira-kira sekitar 10 tahun yang lalu di lereng milis utamanya di daerah kare ini adalah daerah-daerah atau desa-saya produsen jeruk jeruk keprok kare oh ada pak cukup-cukup bagus lumayan betul kalau sepanjang jalur dari Kuwiran naik sampai ke sana kare sana kiri kanan sampai ke selatan ke arah pabrik kopi kiri kanan jalan ini katalah kating gemerandul jeruk 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 keprok pulung yang ada di kare tapi pada saat itu ya tidak begitu lahan lama tahan lama adanya virus cengkeh pun dulu juga cukup undang juga kena virus juga tapi alhamdulillah saat-saat ini yang masih bertahan yang adalah kopi cengkeh sudah mulai lagi ini memang perlu adanya penanganan campur tangan pemerintah terhadap para warga masyarakat desa itu otomatis adalah OPD terkait untuk adanya pendekatan dengan warga masyarakat mengadakan pelatihan belatihan bagaimana produk-produk tersebut tidak apa yang sampaikan Pak Ketua tidak dijual mentah dikemas dulu dengan kemasan-kemasan yang canggih sehingga masyarakat baik kabupaten Madiun maupun luar kota Madiun akan bisa berpengaruh ini bisa meningkatkan daya belinya meningkatkan daya belinya utamanya di luar kota kabupaten Madiun benar sekali karena juga potensi yang sangat luar biasa memang harus diarahkan juga Pak ya mendapat pendampingan agar produk-produk perkebunan nanti bisa mengikuti perkembangan pasar seperti itu Pak oke nah lagi nih Pak selamat kalau melihat produk-produk perkebunan maupun pertanian di kabupaten Madiun sendiri kalau dari DPRD sendiri tanggapannya bagaimana nih Pak selamat yang jelas kami rasa produk-produk pertanian maupun perkebunan di kabupaten Madiun ini memiliki daya saing dan peminat cukup banyak untuk itulah peran serta kita semua baik pemerintah daerah DPRD maupun masyarakat harus benar-benar bergerak bersama dan bersinergi agar produk-produk tersebut dikenal luas oleh masyarakat jadi sekali lagi ini juga kita sering ketemu dengan OPT terkait baik dari dari Indak Indak dan parisata kemudian dan segainya ini biar sinergi dan apalagi kita kembali di segmen yang pertama tadi alokasi dana kabupaten Madiun yang sudah masuk di pedesan cukup besar jadi ya selain dari keterkaitan OPD di jenis kabupaten Madiun ini juga pendesnya lah untuk benar-benar peduli kepada masyarakat pemberdayaan kepada warga masyarakat untuk kemasan-kemasan produk dari desa tersebut untuk bisa ditingkatkan oke jadi PMDS pun juga harus campur tangan pak ya apalagi jangan cuci tangan yang dilepas nah benar apalagi juga pemerintah kabupaten Madiun sendiri sudah mensupport dari ADD tadi pak ya sudah diberikan support 20% atau 10% pak 20% ADD nah satu Indonesia hanya kabupaten Madiun saja break break politiknya pak kak Jimping pada saat itu mau calonkan daerah itu nah seperti itu sekarang sudah sudah berhasil ya disilain PMDS ya harus benar-benar tanggung jawab dan yang digelontorkan di jenis itu harus benar-benar harus benar-benar ada manfaatnya yang baik harus benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin begitu pak ya kalau pak Ferry gimana ditanggapannya pak Ferry kalau untuk produk-produk hortikultura perkebunan pertanian di kabupaten Madiun sendiri untuk hortikultura di kabupaten Madiun masih perlu dikembangkan lagi khususnya seperti tanaman bawang ataupun cabai bisa kita lihat dari data dinas pertanian tahun 2021 lalu tanaman cabai baru 185 ton benar sedangkan bawang merah hanya 3516 ton khusus untuk bawang merah ini mulai ada peningkatan dari tahun per tahun sebelumnya ini menjadi potensi yang bisa dimaksimalkan kembali mengingat kebutuhan-kebutuhan komoditi tersebut juga sangat tinggi tetapi memang untuk cabai maupun bawang seringkali harga pasaran sangat tidak stabil namun tetap perlu dilakukan pendampingan oleh dinas terkait agar masyarakat lebih memahami gini mas ya kaitan untuk benar-benarnya kita meningkatkan untuk penanaman hortikultura maupun penanaman pertanian-pertanian selain pati memang kelemahan di kabupaten Madiun itu adalah kita kurang pendampingan kurang pendampingan dari dinas pertanian itu yang kita harapkan jangan kita itu hanya menanam padi-padi saja jangan mulai kita harus merubah meset masyarakat kabupaten Madiun supaya tanah itu juga pola tanamnya bisa berubah dan kalau tanaman untuk ditanami pola wijo dan yang lainnya itu hortikultura itu tanah itu masih bisa kepanasan kalau kepanasan masih banyak kepepenya itu pasti tanah CO-nya manis meningkat nah itu suatu itu musuh darahnya mungkin meningkat nah kalau padi-padi terus itu memang selalu dingin terus jadi kurang mendapatkan sinar matahari maka dari itu mari kita dukung dan kita sifat dinas-dinas pertanian harus segera memberi pendampingan-pendampingan pada pertani-pertani kita berarti kita mari kita bangun SDM masyarakat Kabupaten Madun tingkatkan pembangunan ke SDM kembali lagi ke SDM kalau SDM kita nanti meningkat pasti Kabupaten Madun semakin meningkat nah benar jadi SDM ini harus diperbaiki dan harus ditingkatkan lagi begitu Pak ya nah dinas terkait pun juga tidak boleh berdiam diri saja harus turun langsung ke lapangan untuk melihat nih kira-kira pertanian-pertanian hortikultura di Kabupaten Madun seperti apa begitu Pak ya solusinya seperti apa kita harus mencari solusi dan kita harus terjun ke bawah memberi binaan-binaan pendampingan-pendampingan kepada masyarakat petani oke jadi harus berinovasi juga Pak ya berinovasi kalau Pak Selamat menambahkan mungkin silahkan ini apa yang sampaikan Pak Ketua jadi mayoritas masyarakat petani Kabupaten Madun ini sudah seakan-akan sudah gimana sudah memudahai sudah melekat melekat cintanya pada tanaman padi walaupun semenjak periode pemerintah yang dulu Pak Taro sudah menggerakkan untuk dapatnya masa tanam satu padi tanam kedua padi tengah ketiga adalah kataanlah Polo Wijo ini masyarakat masih mengendaki yang namanya ya ya istilahnya aja padi padi pantun padi padi pantun jadi memang untuk merubah mindset masyarakat memang sulit hanya sudah yang kebiasaan di Madun Utara utamanya Seradan ke Utara yang dekat Nganjuk ini kena imbasnya Nganjuk memang untuk bawang merah dan bagainya ini dia benar-benar sudah sampai saat ini sudah melekat betul bahkan dia tidak mau pindah ke pagi kalau walaupun tapi Alhamdulillah di wilayah selatan di arah Bonsari sana ini sudah banyak mengembangkan hal itu juga utamanya terkait masalah lombok capi dan banyak macam ini di sana bibit-bibit sudah cukup banyak di bagian timur selatan timur juga ini sudah sudah mendekati meninggalkan itu walaupun tidak meninggalkan sepenuhnya tapi sudah bisa diarahkan oke jadi menghilangkan mendarat daging yang padi-padi pantun tadi Pak ya padahal sama saja Pak ya padi-padi pantun nah tentunya juga seharusnya dikasih jeda berani berinovasi menanam apalagi sih yang terbaru agar lebih untuk lagi dan tentunya juga kalau kita berani berinovasi juga unsur hara di dalam tanah itu akan jauh lebih baik lagi begitu Pak ya nah kira-kira kalau untuk tanaman hertikultura nih Pak Pak Meri kira-kira nanti ke depannya bagaimana nih Pak ya untuk penanaman hertikultura ini nanti perkembangannya Mas ya memang kita sedikit lah ini nanti sedikit demi sedikit tapi tadi sudah disampaikan oleh beliau Pak Selamet kalau selatan itu sudah banyak nanam cabai maupun milon dan yang lain-lainnya itu sudah banyak ya semoga saja nanti dengan adanya pertumbuhan hertikultura di wilayah selatan untuk wilayah utara ini segera bisa mengikuti berarti Monggol lah nanti dinas pertanian segera mendampingi warga-warga kabupaten Madin yang sebelah selatan ini gimana supaya bisa melirik bahwa hertikura itu hasilnya lebih tinggi daripada padi itu artinya seperti itu oke harus berani berinovasi tadi Pak ya berani berinovasi karena hertikultura tadi nanti hasilnya jauh lebih tinggi dari padi tadi Pak ya oke yang terakhir kita bersama terlebih dahulu mungkin harapan DPRD terkait dengan pertanian perkembungan dan hortikultura di kabupaten Madin sendiri kira-kira bagaimana nih Pak selamat harapan kita termasuk pemerintah Pak Tengadun harus mendorong masyarakat untuk terus berkembang dan bergerak agar sektor pertanian perkembungan maupun hortikultura di Kabupaten Madin dapat lebih maju melalui penyeluhan maupun sosialisasi tentu sangat penting dilakukan agar masyarakat dapat lebih memahami dan mengerti tentang perkembangan teknologi hal itu agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologinya jadi yang jelas jadi di awal Pak Ketua sudah menyebutkan terkait para pembimbing penyuluh atau PPR harus benar-benar bisa bagaimana merubah mindset para petani katanya di daerah yang tanaman padi padi pantun tersebut bisa diajak ke yang lain katalah di Polo Wijo dan sebagainya di sisi lain pun juga kepada yang sama sekali saat ini belum berkenan katalah menanam yang namanya sayur-sayuran bawang merah sayur dan kayaknya kita berharap bahkan tidak petani sekarang tidak hanya petani itu saja petani tanaman bias pun juga harus dikembangkan ini kembali lagi kepada masalah alokasi dana ADD tersebut desa-desa ini sebagian ini sudah ada yang mengembangkan obyek wisata dengan ya mengembangkan dengan pertaniannya jadi ada taman tanaman bias dan jadinya cuman kembali lagi 2 tahun masa pandemi akhirnya banyak yang belum tikar jadi ini nanti perlu adanya pembina lagi dari OPD terkait mudah-mudahan situasi yang menjelang tahun ketiga ini nanti benar-benar kita situasinya benar-benar normal kondusif yang namanya pandemi COVID-19 itu benar-benar punah dari bumi Indonesia khususnya Kabupaten Madiun oke seperti itu kalau Pak Ferry gimana ini kira-kira harapan ke depan DPRD terkait dengan sektor pertanian di Kabupaten Madiun sendiri harapan ke depan mas karena gini supaya tadi sudah disampaikan supaya enggak pari-pari pantun harapan kami ke depan gimana SDM kita mari kita bangun yang baik khususnya kita harus memberi inovasi kepada yang muda-muda mari kita buat petani muda kita yang harus kita kasih masukkan kasih kita bimbing dan kita seluruh membuat inovasi-inovasi yang lebih tinggi kami mengharapkan hanya dari generasi generasi kita yang muda ini bisa membuat inovasi baru harapan kami seperti itu baik Pak Eri terima kasih Pak Selamat terima kasih sudah memberikan banyak informasi terkait dengan pertanian, perkebunan dan hortikultura yang di Kabupaten Madiun memang seperti ini petani-petani itu harus berani berinovasi keluar dari zona nyamanya tidak boleh padi-padi pantun saja tapi yang terakhir mungkin bisa berinovasi dengan hortikultura yang lain seperti itu Pak agar nanti juga hasilnya akan jauh lebih memuaskan dan nantinya juga meningkatkan perekonomian di masyarakat itu sendiri namun petani tidak bisa bergerak sendiri tanpa support dan dukungan dari pemerintah terkait juga pemirsa nah pemirsa demikian cangkir wakil rakyat kali ini cangkruan interaktif bareng wakil rakyat saya Aikal Uda pamit undur diri sampai jumpa